Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman selamat datang di channel IT otodidak masih dengan software blender ini adalah sebuah kursi 3 dimensi yang saya buat menggunakan software blender, software untuk membuat animasi 3D dan teman teman bisa mencobanya dengan menonton video ini teman teman, silahkan simak video ini dari awal sampai akhir teman teman, jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe nya supaya teman teman bisa mendapatkan info-info menarik dari channel IT otodidak oke teman teman, kita lanjutkan buka blendernya ya kita buat kursi objek kursi dengan blender nah ini sudah ada kubus ya, kita pakai kubus, objek kursi base dasarnya adalah kubus kita, ini masih tebal kubus nya ya nanti kita pipihkan klik ini ya, tanda panah ini nah, item transform kemudian scale z nya kita ganti menjadi 0,1 enter nah, ini sudah pipih teman teman kemudian kita buat kakinya ya, ini objek mode nya kita ganti ke edit mode kemudian kita ganti pencet z ya kita ganti menjadi wireframe kemudian pencet ctrl r oke, sudah ada garis kuning itu ya kemudian enter keser ke kanan di kira-kira iya iya iya, oke satu lagi ctrl r enter enter atau klik kiri ya klik kiri satu kali, oke kemudian kita pindahkan kursi kursi ke sebelah sini ctrl r lagi enter keser lagi iya, oke kemudian lagi ctrl r enter kita keser iya oke sudah jadi ya ini ya kita tinggal bikin kaki bagian bawah kaki kursi coba ya oke kita ganti dulu ke solid kemudian ganti lagi ke face select ya pencet sambil pencet shift ya kita block keempat ujung ini ya oke oke kemudian kita pencet e dan tarik ke bawah nah kira-kira aja kira-kira segini ya oke kita lihat ya oke kita coba untuk naikkan ke atas sedikit pencet satu ya 6 pad 1 kemudian pilih A kemudian G oke 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 set G lagi kita paskan ke garis merah ya oke sekarang kita buat sandaran kursinya ya oke kita buat sandarannya sandaran di sebelah sini block di sini klik di sini ya kemudian cat RL sambil pencet cat RL klik ya oke kemudian kita pilih pencet E naikkan ya ya segini nah draw ke belakang biar nyaman untuk duduk kemudian pencet E lagi naikkan sedikit oke mantap nah ini ya kursi sudah terbentuk kursi baru sekarang kita perbagus bentuknya biar agak luas oke kita bikin agak luas oke nah oke kita perhias sandarannya ini sudah edit mode ya kemudian kita cat RLR lagi nah ini ya klik satu kali kemudian geser ke atas ya catar cat RLR lagi klik lagi geser ke bawah oke catar sebelah sini ya catar L R lagi klik satu kali geser ke bawah segini oke nah kita buat lubang di sebelah sini coba ya oke caranya ya caranya adalah gini aja save ya pencet save kemudian ini pindahkan dulu maaf ini pindahkan dulu face select pencet save kemudian klik kotak yang ini nah kemudian belakangnya juga nah bagian belakang yang kotak ini pencet save klik disini nah coba lihat oke nah kalau sudah kita hilangkan yang sudah kita block ini caranya add ke bridge add ke loop nah oke ya ini ya sudah berlubang oke sekarang kita lanjutkan lagi untuk bercantik lagi kursinya sekarang catar L R lagi klik satu kali geser ke bawah ya oke nah ya kalau sudah kita lihat oke bagian belakang juga sudah nah sekarang kita tonjolkan ke empat sisi ini lihat ya pencet save ya klik face select dulu nah pencet save ya terus save nya tetap dipencet ya nah oke kita kita tonjolkan sedikit bagian sisi ini ya pencet E oke klik E kemudian tarik add ke depan sedikit ya sedikit oke nah ya oke ya kemudian sisi sebelah sini juga save nah ya oke pencet E naik keluarkan sedikit ya oke sisi sebelah sini juga nice nah pencet sebelah sini ya pencet save ya jangan lupa ya ya nah pencet E tonjolkan ke belakang nah tarik ya oke ya nah terus kita yang sisi sebelah sini kita tonjolkan sedikit ya oke nah pencet save kemudian pencet E tarik sedikit oke oke kita naikkan dari yang atas ya tinggal yang bagian atas pencet save kemudian kita pencet E lagi naikkan sedikit oke nah ya oke nah sekarang kita beri lubang bagian depan ini catar LR kemudian catar LR ya 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 klik dua kali ya kemudian edit ini loop cat kemudian edit ini kita 10 ya coba ya nah ini ya nah kalau sudah kita ganti jadi wireframe nah oke nah kita lihat ya di sebelah sini nah ini dua titik ini ya bridge oke kemudian ini lagi maaf ya lagi sebelah sini bridge loop nah titik ini lagi nah biar depan belakang ter block nah kemudian lagi sini add ke nah lagi ya ya belum dua titik ini kan menunjukkan depan belakang sebelah depan dan sebelah add ke bridge add loop oke nah ini ya kita coba lihat di solid kita ganti ya oke sudah berlubang ya teman-teman nah kita ada yang ketinggalan nih ya belum sebelah sini iya nah e ya nah panjang segini oke nah sebelah sini juga pilih ya kemudian e pencet e iya nah kemudian oke save ya nah kemudian e pencet e nah oke yang sebelah sini pilih pencet e iya nah oke kalau sudah sekarang bagian bawah ini ya nah ya sekarang kita bercantik untuk bagian bawahnya ctrl R ya klik satu kali geser ke atas ini iya oke ctrl R lagi klik ke bagian bawah ya tarik klik lagi oke nah kalau sudah seperti tadi kita block save ya pencet save sebentar ini kita ganti fast select dulu save save ya oke save nya tetap ditahan ya teman teman oke nah bentar ya kalau sudah kita pencet e naikkan sedikit ke atas ya coba kita lihat oke bagian sini belum ya kita percantik yang bagian depan sini ctrl l nah oke tarik ke sini ya sedikit ya ya nah lagi ctrl l geser ke sini sedikit ya oke nah kalau sudah kita block yang dua ke sini ganti fast select pencet e naikkan sedikit ya sedikit oke 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 sekarang pada bagian ini juga kita percantik nah ya pencet e lagi keluarkan sedikit ya oke pada bagian sisi ini ini juga tiga ini ya ya pencet e lagi naik tarik lagi ya oke ini juga bagian ini nah oh terlagi kita lihat pencet e tarik sedikit nah iya oke kita coba lihat lagi bentuk kursi kita ini cantik cantik sedikit keluarkan sedikit iya nah ini satu dua tiga kita cantik keluarkan sedikit oke kemudian yang sebelah sini sudah sudah semua iya nah kayaknya sudah ya teman-teman nah ini baru kita hmm dah ya nah sekarang ini supaya garis ini gak kaku ya ini kan kaku ya biar agak melengkung sedikit yang sebelah sini nah ini garis tepi ini ya pencet tab ya oke ini ya objek mode ganti ke objek mode kemudian ctrl A pilih alt transform nah ya oke kemudian tab lagi kemudian pencet A kemudian pencet ctrl B ya nah biar melengkung nah biar enggak nah kan sisinya enggak ini enggak terlalu ngotak nah cukup segini segmennya kita tambahkan sedikit tiga aja oke nah ya biar lebih enggak ngotak banget ya nah kan sebelah sisi ini jadi agak sedikit melengkung nah kalau sudah pencet tab lagi nah oke nah ya ini ya kursi kita sudah cantik ya nah kalau sudah sekarang kita beri warna dan lakukan render render image oh sebentar untuk lantainya kita kasih 200 enter nah oke kalau sudah kita split layarnya vertical split bagi dua ya pilih yang sebelah ini untuk review ya numpad 0 oke kita atur kameranya klik kamera ini ya klik kameranya kita geser nah kita zoom out ya oke oke kalau sudah kita beri warna kita klik ini dulu render ya biar terlihat pencahayaannya ya kemudian kita beri warna untuk lantainya kita beri warna biru muda biru nah ini ya segini kemudian baru kita beri warna kursinya ya kliknya pada material properties ya teman-teman beri warna coklat seperti pada umumnya kursi nah kita gelapkan sedikit nah iya oke ya segini kemudian kita atur pencahayaannya powernya saya naikkan menjadi 2000 watt ini ya biar lebih terang cahayanya kita jauhkan sedikit coba oke kita render sekarang teman-teman klik kanan join area ke kanan ya nah ini ya oke tinggal kita render kursi kita ini ya klik ini dulu untuk sebelum render ya render properties nya kita ganti menjadi cycles nah ya oke kemudian setelah itu klik pada render kemudian render image oke oke teman-teman ini untuk render dari kursi 3d kita sudah selesai ya silahkan teman-teman coba sendiri dengan software blender oke teman-teman semoga ini bisa bermanfaat jangan lupa untuk klik like share dan subscribe nya teman-teman serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan info-info menarik dari channel IT Autodidak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih